Intro Perwakilan dari tujuh klub panahan yang tergabung dalam perpani kota Banjarbaru audiensi ke pemerintah kota Banjarbaru selasa pagi Ditemui langsung oleh Wale Kota Banjarbaru Najmi Adani di ruang tamu utama Balai Kota Banjarbaru kedatangan atlet panahan ini guna pemohonan pinjam pakai lapangan belakang Gorudi Resnawan untuk dijadikan wadah latihan mereka Permohonan pinjam pakai lapangan Gorudi Resnawan sebagai tempat untuk pengembangan atlet panahan di kota Banjarbaru ini mendapat respon positif dari Najmi Adani Menurutnya, selain dapat memaksimalkan lahan tersebut sebagai wadah latihan mereka keberadaan atlet panahan di lokasi juga telah membantu pemerintah kota Banjarbaru dalam memelihara kebersihan kawasan Gorudi Resnawan Prinsipnya kita mempersilahkan Kenapa? Karena memang lahannya juga Sayang lahan itu tidak bermanfaat secara maksimal apalagi mereka sendiri yang berinisiasi nanti biar kami yang membersihkan, yang alat berat untuk itu Salah satu ketua klub panahan Kota Banjarbaru Hormin Soe mengatakan melihat potensi atlet panahan di Kota Banjarbaru yang kian berkembang mereka membutuhkan lahan yang representatif buat latihan untuk itu mereka mengajukan permohonan pinjam pakai lapangan belakang Gorudi Resnawan lantaran dinilai memenuhi standar untuk tempat mengembangkan para atlet Selain dinilai representatif buat latihan memana alasan memilih lapangan belakang Gorudi Resnawan salah satunya yakni keamanan sebab atlet panahan Kota Banjarbaru yang selama ini di Stadion Haji Idak latihan bersama atlet cabang olahraga lainnya Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi melaporkan